Intro Masak-masak, it's so easy Hai momis, terkenalkan aku Chef Aga Alfian Setelah menyelesaikan pendidikan masak di Sydney, Australia Aku kemudian berkenalan ke beberapa negara di Eropa Untuk bekerja di dunia kuliner 15 tahun pun berlalu Aku kemudian mendapat kepercayaan untuk menjadi head chef di beberapa restoran ternama di Indonesia Dan sekarang, bersama momis di program ini Aku akan membagi resep-resep istimewa yang pastinya it's so easy Hai momis, apa kabar semua? Aku Chef Aga Alfian, senang banget bisa gabung sama momis di program masak-masak it's so easy Oke momis, untuk episode kali ini aku ada beberapa referensi menu-menu untuk momis buka puasa di rumah Tapi sebelum masak-masak, kita bakal lihat-lihat dulu tempat ini Katanya banyak banget spot-spot instagramable buat momis dan keluarga untuk foto-foto disini Yuk ikut sama aku dulu Wah, amaze banget deh sama hotel ini momis Desain bangunannya yang unik bener-bener jadi daya tarik utama buat yang datang kesini Semuanya serba estetik Mulai dari bentuk bangunan, kamar, sampai cafe dengan wansar rooftopnya Pas banget loh momis buat staycation atau ngabung gurit Sambil menikmati pilihan menu spesial seperti pizza ala Italia yang aku coba buat sendiri ini Wah, makasih ya mas ya Ini dia momis, pizza buatan aku Lihat pisahnya, enak banget Gak sabar jeninya, aku pengen masak buat momis di rumah Gak lihat kan tempatnya juga Tepatnya sangat estetik, instagramable banget dan cocok buat momis dan keluarga liburan disini Yuk kita masak yuk Menu yang super spesial ini Dijamin bakal jadi hidangan istibewa untuk berbuka puasa bersama keluarga Terong yang dipotong-potong hingga mekar Lalu digoreng sampai super crispy Dan makin spesial ketika ditambah guyuran udang saus asam manis yang memanjakan lidah Wah, mantap momis Langsung aja kita masak yuk momis Nama menunya Terong udang bikin happy Menambah lagi Let's start cooking Nah momis, untuk menu pertama di bulan puasa ini Aku mau masak menu spesial Dan itu pasti enak banget buka puasa nanti Oke momis, pertama-tama aku bakal tumis tomatnya dulu Ini akan kita oseng-oseng Sampai dia matang Selagi kita menunggu tomat Kita bisa iris bawang putih Kita langsung masukin mamis Setelah itu kita masukin bawang bombay Yang akan kita tiris-iris juga Kita masukin bawang bombaynya Nanti kita tumis Sampai dia wangi mamis Oke mamis, kalau misalnya kita udah kecium aromanya Berarti ini udah ready Habis ini kita akan masukin cabai griting merah Kita bisa masukin secukupnya aja Kita aduk-aduk lagi Kita tetap oseng-oseng Sampai ingredientsnya semua ini layu Nah mamis, lihat nih Udah layu begini Sekarang kita bisa taruh setelahnya cabai rawit Kita oseng-oseng lagi Sampai semuanya layu dan kecampur Semakin dia layu Baunya akan semakin lebih wangi Oke mamis Sementara itu kita masak Kita gedein apinya Kita akan taruh udangnya mamis Udangnya Ini udah dipupas Kita tumis Diusahakan pas udangnya masuk Itu kita udah gedein apinya mamis Supaya udangnya itu langsung ke-steam Dan ke-fry Setelah bersamaan Kalau mamis bisa lihat Ini udangnya udah bersih banget Nanti aku bakal kasih tau caranya Bersihin udang yang gampang Lihat mamis Kalau misalnya udah gede apinya dari awal Udangnya akan cepet banget matang Habis itu Kita bisa taruhin Sedikit air Next Kita akan seasoning Seasoningnya ini aku pakai saus tomat Aku taruh sekitar 3 sendok teh saus tomat Ini ada saus sambal 1 sendok teh Dan juga kecap manis Diusahakan artinya tetap besar Soalnya udangnya cepet matang mamis Oke Habis itu Lada putih 1,4 sendok teh Kaldu jamur Supaya nikmat rasanya 2 sendok teh Dan juga garam pastinya Sekitar setengah sendok teh Mamis Sekarang kita aduk rata Lihat mamis Warnanya Udah bagus banget Warna udangnya juga sudah berwarna Udah mantep nih Terakhir Aku Mau masukin mentega 1 sendok makan Setelah itu Aku mau kentalin kuahnya nih mamis Ini ada tepung Jagung Atau maizena Yang aku udah campur dengan air Untuk mengentalkan Kuah udang ini Lihat tuh Nah mamis Ini tuh udangnya udah berwarna Aromanya udah Enak banget Sekarang kita sisihkan dulu Abis itu Kita baru goreng Terong crispy Nah mamis Aku mau bikin menu ini Lebih spesial Aku bakal tambah Terong crispy Nah mamis Ini terongnya Udah aku kupas Abis ini Kita bakal potong-potong aja mamis Jadi mamis Kita bakal bikin serong-serong Yang penting Jangan putus mamis Mesti Selalu Terhubung semuanya Pelan-pelan mamis Oke mamis Seperti ini jadinya nanti Setelah ini Kita akan bikin Adonan tepung Buat coating Terongnya Tepungnya Sedikit aja Aku taruh 2 sendok makan Ini maizena Atau tepung jagung 1 sendok makan Aku taruhin gula sedikit Setengah sendok teh Garam 1 sendok teh Dan juga Ini kaldu jamur 1 sendok teh Kita akan aduk rata Abis itu Kita akan masukin Telurnya Ini ada 2 butir telur Setelah itu Kita akan aduk rata lagi Jadi adonan ini Gunanya itu Untuk mempererat Terongnya Nanti pas kita masukin Ke tepung roti nanti Ini kita aduk rata Sampai semuanya kecampur Oke mamis Udah rata Sekarang Kita bakal Balurin terongnya Pake adonan ini Pelan-pelan aja mamis Make sure Semuanya itu Terbalur Sama adonan ini Itu rata mamis Supaya nanti Tepung rotinya Akan nempelnya juga Merata di terong ini Oke mamis Ini udah terbalur semuanya Abis ini Kita bakal Tempungin ke Tepung rotinya Kita ratakan mamis Tepung rotinya Supaya semua bagian terongnya Juga tercoating Dengan baik Oke Lihat kan mamis Semuanya udah terbalur rata Sekarang Kita bakal Masukin Ke minyak panas Untuk kita goreng Make sure Minyaknya udah panas banget Baru kita masukin Cerongnya Jadi mamis Dorongnya udah agak sedikit mekar Kita tetep goreng Sampai di crispy Nah mamis Udah kecongkatan begini Udah ready Udah crispy Sekarang kita bakal tiriskan Supaya dia gak terlalu berminyak Nah mamis Ini udah selesai Udangnya juga udah selesai Sekarang kita akan Platingnya mamis Ini dia Teram udang Bikin happy Nambah lagi It's so easy Buat momis di rumah Yang anti banget Masak udang Karena mager Buat mupas kulitnya Coba deh simak Tips yang satu ini Tips kupas udang Noribet ribet cek Pertama Pisahkan bagian kepala udang Seperti ini Dan dorong bagian kulit udang Ke arah ekor Tekan terus ya mamis Gak usah pake emosi tapi ya Nah Seret Nih hasilnya mamis Bener kan Udangnya terkupas Secara rapi Cobain di rumah ya mamis It's so easy Jangan kemana-mana dulu ya mamis Karena setelah ini Akan ada dendeng batokok pete Yang lezatnya Bakal bikin para dedis Nambah terus Saat terbuka puasa Hanya dimasak-masak It's so easy Yuk kita bikin puasa semakin ceria Ada Raffi Ahmad Ruben Onsu Ivan Gunawan Rina Nose Nasar Dan Anwar Ada juga Ustadz Syam Dan Ustadz Maulana Ramadan itu berkah Lois di TransTV Masak-masak It's so easy Sub indo by broth3rmax